Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau Databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun Disana admin akan memposting soal SBS, Databook, dan berbagai teori singkat Sekarang lanjut ke pembahasan Melanjutkan cerita dalam chapter 1094 yang lalu, cerita dalam chapter 1095 nanti akan dimulai dengan memperlihatkan keadaan dari Gorosei Satur Seperti yang kita tahu, dalam chapter lalu Satur muncul di pulau Ege Dia secara tiba-tiba datang dari sebuah lingkaran sihir yang misterius Gorosei yang satu itu pun muncul dengan wujud perubahan seperti Yokai Ushioni Kehadiran Satur di pulau Egghead memberi hawa dan kesan yang luar biasa Namun, ada momen di mana Joriboni berhasil menusuk bagian dada dari Gorosei tersebut Dada Satur pun mengeluarkan darah, menandakan bahwa dia mengalami luka Dalam syatar terbaru nanti, luka dari Satur akan pulih dengan mudah karena dia bisa beregenerasi dengan cepat Setelah itu, dari tubuh Satur akan mengeluarkan ledakan api yang membuat Boni langsung terlempar Salah satu kemampuan dari Satur memang berkaitan dengan api Sebab ketika lingkaran sihir muncul di pulau Egghead, lingkaran tersebut mengeluarkan ledakan api yang disertai dengan petir hitam dari Haki Saat Boni terlempar, Sanji pun bergerak dengan cepat dan menangkap tubuh gadis itu Sanji tidak mungkin tinggal diam melihat seorang perempuan berada dalam bahaya Kemudian, Frankie yang juga sedang berada di sana menembak Satur dengan Radikal Beam Namun, Satur menangkis serangan tersebut dengan tongkat miliknya Lalu, Satur mengeluarkan Radikal Beam dari tongkat itu Jadi, tongkat Satur memiliki kemampuan untuk menyerap dan mengembalikan serangan Belum diketahui mengapa tongkat itu bisa melakukan hal tersebut Tapi karena Satur adalah warrior god ilmu pengetahuan dan pertahanan Maka kemungkinan besar tongkat itu adalah sebuah senjata ilmiah Radikal Beam yang Satur kembalikan itu membuat Frankie dan yang lain melompat untuk menyelamatkan diri Sanji pun meminta Frankie untuk melindungi Boni, Atlas, dan Vegapa Mereka harus segera pergi dari sana Sementara Sanji akan bertarung melawan Gorosei Satur Saat Frankie dan yang lain sedang berusaha untuk pergi menjauh Satur melancarkan serangan dari jarak jauh Untung saja, Sanji bisa menggagalkan serangan tersebut Melihat lawan yang harus Sanji hadapi adalah sosok yang sangat kuat dan mengerikan Maka Sanji pun segera menggunakan Ifrit Jumbo Setelah itu, Sanji melancarkan serangan beruntun dengan kecepatan tinggi kepada Satur Beberapa serangan Sanji berhasil kena Tapi Gorosei itu memiliki kemampuan pemulihan yang sangat baik Sehingga serangan-serangan dari Sanji bisa dibilang bukan masalah baginya Kemudian giliran Satur yang menyerang Bali Dia memakai suatu teknik serangan kuat yang membuat Sanji langsung terpental jauh Sementara itu, di laboratorium ada Zoro yang masih bertarung melawan Rob Lusi Zoro yang dalam share terlalu telah merasakan keberadaan aneh ketika Satur muncul Bisa mengerti bahwa sosok yang sangat kuat telah hadir di pulau Ege Zoro pun akan berkata kepada Rob Lusi bahwa dia tidak punya waktu untuk melayani Rob Lusi lebih lama Zoro segera mengambil ancang-ancang lalu menggunakan teknik Asura Rob Lusi pun terkena telak serangan Asura dari Zoro Sehingga agensi P-Zero itu seketika langsung tumba Usai mengalahkan Rob Lusi, Zoro berteriak ke ruang kontrol untuk membuka Frontier Dome Agar dia bisa turun ke bawah Edison dapat mendengar itu sehingga Frontier Dome dibuka dan setelah Zoro melompat turun Frontier Dome langsung ditutup kembali agar pasukan akatan laut tidak bisa masuk ke Labo Pest Saat Zoro tiba di bawah, Sanji juga sudah kembali setelah terpental karena serangan dari Gorosei Saturun tadi Zoro dan Sanji pun bersiap untuk bertarung bersama melawan Gorosei itu Sanji kembali mengaktifkan Ifrit Jumbo Sedangkan Zoro menggunakan kekuatan King of Hell Mereka berdua pun melancarkan serangan secara bersamaan Saturn menangis serangan itu Tapi serangan kombinasi Zoro dan Sanji sangat kuat Sehingga tubuh Gorosei tersebut terdorong ke belakang Meski begitu, tapi Saturn tidak terdorong terlalu jauh Dan kondisinya pun masih sangat baik Kekuatan yang dimiliki oleh Gorosei Saturn benar-benar luar biasa Karena dia tidak tumbang walau diserang secara bersamaan oleh Zoro dan Sanji Setelah itu, Saturn menciptakan ledakan yang cukup besar Yang membuat Zoro dan Sanji harus berusaha bertahan agar tidak terlempar Walau kekuatan Zoro dan Sanji sekarang telah meningkat menjadi semakin hebat Tapi mereka tetap sangat kesulitan saat menghadapi seorang Gorosei Berali ke tempat lain, diperlihatkan kastil Pangea di Marijois Di sana, empat Gorosei lain telah mengetahui bahwa Saturn sedang menggunakan kekuatannya Walaupun belum ada lapora Para Gorosei memiliki semacam koneksi misterius Sehingga mereka bisa tahu jika salah satunya sedang menggunakan kekuatan Mereka pun berdiskusi tentang aksi Saturn di pulau Egghead Tidak boleh sampai bocor ke publik Sebab mereka khawatir akan ada orang yang mencoba mengambil keuntungan Jika tahu bahwa Saturn sedang berada di pulau Egghead Gorosei memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam pemerintah dunia Sehingga keberadaan mereka di luar Marijois bisa menimbulkan kehebohan besar Ada dua orang yang paling dikhawatirkan oleh para Gorosei Jika mereka sampai tahu bahwa Saturn sedang berada di pulau Egghead Pertama, Dragon Sebab, Dragon sebagai pemimpin tertinggi dari pasukan revolusi Adalah musuh besar bagi pemerintah dunia Jika Dragon tahu bahwa Saturn berada di pulau Egghead Empat Gorosei lainnya menduga dia tidak akan tinggal dia Dragon berpotensi datang ke sana dengan tujuan untuk menghabisi Saturn Karena hal tersebut bisa menarik banyak orang yang membenci pemerintah dunia Untuk bergabung dengan pasukan revolusi Kedua, Kurohige Dia juga menjadi orang yang dikhawatirkan oleh empat Gorosei Apabila kabar Saturn di pulau Egghead telah tersebar luas Sebab, bajak laut Kurohige terkenal suka memburu buah iblis yang kuat dan menari Kekuatan buah iblis Saturn tentu sangat kuat Sehingga bisa memancing kedatangan dari Kurohige Jadi, para Gorosei lain berharap agar kabar keberadaan Saturn tidak tersebar keluar Kembali ke pulau Egghead Saat Zoro dan Sanji sedang terdesak dalam pertarungan melawan Saturn Luffy pun muncul di sana Luffy muncul dalam mode Gear 5 Walau sebelumnya dia telah mencapai batas ketika melawan Kizaru Hal itu disebabkan karena tidak butuh waktu lama bagi Luffy untuk pulih kembali Luffy pun melancarkan serangan kuat kepada Gorosei Saturn Walau serangan tersebut bisa ditangkis oleh Gorosei itu Di sana, Saturn akan berkata bahwa kekuatan Nika memang luar biasa Namun, menurut Saturn, penguasaan Luffy terhadap kekuatan Nika masih belum maksimal Berbeda dengan orang itu Orang yang dimaksud oleh Saturn adalah Joy Boy dalam abad kekosongan Joy Boy merupakan pengguna kekuatan buah iblis Nika pada masa lalu Dan dia telah maksimal dalam penguasaan kekuatan tersebut Saturn dan para Gorosei lain begitu pun dengan Imsama Semuanya telah hidup sejak abad kekosongan Sehingga mereka pernah berurusan dengan Joy Boy pada masa lalu Ketika Saturn menyinggung soal Joy Boy Kila sebalik saat abad kekosongan yang menampilkan Joy Boy dalam mode Nika Akhirnya dimunculkan Kita akan segera melihat sedikit peristiwa dalam abad kekosongan Yang menyimpan banyak misteri Nah itu tadi prediksi chapter 1095 dan kedepannya Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Untuk video menarik selanjutnya Gue Torau Kun Syambles Jangan lupa like, share, dan subscribe